assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu upis salam sodor toko senapan angin terbesar kedua di indonesia ingat senapan angin ingat CVA sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jampul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA sodor oke teman-teman di video kali ini kemarin kita udah tes akurasi dua-dua unit ini ya teman-teman mantep banget ada predator mameru sama predator sultan yang udah ready kembali kemarin juga udah lihat tes akurasi dari kedua unit ini ya teman-teman baik predator mameru maupun predator sultan untuk speknya kemarin juga udah kita jelaskan tapi masih ada yang bertanya-tanya perbandingan antara mameru sama sultan itu bedanya dari segi apa ya teman-teman nanti kita jelaskan sedikit penjelasan spek dan tentunya harganya seperti itu ya teman-teman oke mantep sekali sebelum kita lanjut bahasa tentang kedua spek ini ya teman-teman jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya serta juga tampilkan komen terbaikmu sesuai unit pilihanmu oke terima kasih seperti itu langsung aja kita simak video tentang penjelasan spek dari unit senapan angin bocah predator mameru dan juga predator sultan ini check it out oke yang pertama ini dia unit senapan angin bocah predator mameru ya teman-teman nah ini yang menjadi idola banget dan juga menjadi ikon dari cva sodor yaitu adalah unit senapan angin bocah predator mameru ini ya teman-teman mantep sekali nah ini yang jangan dinantikan oleh semua kalangan pecinta unit senapan angin bocah predator ya predator mameru ya untuk sedikit perbedaannya dari sultan harganya beda 100 ribu saja ya teman-teman untuk predator mameru ini kalau pengen beli unitnya aja ini cukup 5 juta rupiah saja kalian udah dapat bonus tas gantuan peluru peluru tas bagajin perdam sama STKS ya teman-teman dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku nah untuk harga full setnya ya teman-teman full set sama popa sama teleskop ini cukup 5 juta 700 ribu rupiah saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya mantep banget ya teman-teman nah itu dia harga dari unit senapan angin bocah predator mameru beda 100 ribu dengan sultan ya teman-teman kalau sultan 5 juta 100 sama 5 juta 800 nah itu bedanya dari segi apa sih mas bedanya dari segi chambernya ini memang lebih tebal mahameru ya teman-teman jenis predator full sensi yang paling tebal chambernya ya ini dia predator mahameru nah untuk sedikit bedanya dari larasnya kalau mahameru pakai laras import untuk jarak idealnya bisa 60-70 meter kalau sultan itu menggunakan larasnya polimek nah jaraknya bisa 70-80 meter jadi memang larasnya agak lebih bagus sultan tapi dari segi chamber lebih bagus predator mahameru seperti itu ya teman-teman untuk sedikit perbedaannya nah untuk predator mahameru ini kalian pasti udah paham ya teman-teman itu dari segi perbedaannya nah untuk larasnya predator mahameru ini dia menggunakan laras import panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 70 meteran tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan digontak ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai urni 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm tenas aja kalau ada buruan besar seperti babi yang berkaki 4 ya teman-teman dia di fullkan powernya aja pasti akan tumbang karena kan area fatal pasti akan tumbang juga ya seperti itu nah ini panjang laras kurang lebih 60 cm oke bahan laras dari bahan baja pakai urni 13 alur 12 kaliber 4,5 mm oke mantep sekali ya teman-teman untuk perawatan larasnya kalau kalian habis menembak ya teman-teman nah pasti ada bekas-bekas peluru yang tertinggal di dalam untuk membersihkannya kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar kotornya ada di dalam biar bisa keluar akurasinya bisa membaik kembali seperti itu ya teman-teman dan juga kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan digunakan ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman kalau kalian ganti kalau cocok nggak apa-apa kalau nggak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman nanti alur kalian bisa rusak tidak bisa dipakai kembali seperti itu oke mantep sekali tapi tenas aja ini ada garansi akurasi 2 minggu juga ya teman-teman nah garansi akurasi 2 minggu itu kalau senapan udah sampai di tangan kalian ya garansi akurasi 2 minggu oke mantep sekali nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dia serobong ini serobong pakai udah 20 banyak dari dural juga untuk depan sini juga ada derat buat pemasangan perdam ya teman-teman nanti kita dapat bonus perdam kita setelkan juga perdamnya dari sini oke mantep sekali nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap tabung 500cc untuk kapasitas saman angin ada di 2700-2800 PSI ini tabungnya Venom dari China ya teman-teman bahannya dari dural pakai OD 60 mm untuk kapasitas saman angin ada di 2700-2800 PSI diisi diamannya saja teman-teman biar resulnya ada di dalam sini biar awet kuatan lama diisi diamannya saja 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman 100 kali ya buat jarak 10-15 peran saja ya seperti itu nah untuk perawatan tabung ya teman-teman yang pertama diisi diamannya saja 2700-2800 PSI dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI biar nanti kalian ngisinya gampang ya teman-teman kalau kalian habiskan sampai 0 nanti ngisinya agak susah ya teman-teman anginnya sering keluar dari alas nah itu biasanya penanganan pertama ditarik seat levernya kayak mau menembak terus pompanya harus cepat ya teman-teman biasanya seperti itu bisa ya nah ini untuk tabungnya bahannya dari dural pakai OD 60 mm pengisian anginnya ini ya teman-teman diantara sabungan chamber dan sabungan tabung udah di luar juga menggunakan mini coupler tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman nah untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa manometer ada di sebelah bawah sini oke mantap sekali nah untuk tabungnya ini juga ada garansi 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 tabung 2 minggu 2 bulan meliputi kalau terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah ya teman-teman kalau hanya sekedar bocor itu hal wajar kami udah antisipasi bawakan seperpa cadangannya seperti seal dan juga valve nya ya teman-teman soalnya memang yang menahan angin itu juga dari seal seal bahannya dari karet ada masanya kalau tidak membuat menahan anginnya pasti akan terjadi robek itu hal wajar kami udah antisipasi bawakan seperpa cadangannya tenang saja nanti kita pandu dari sini seperti itu ya teman-teman memang unit senapan angin ada yang sering kebocoran itu wajar ya teman-teman seperti itu jangan panik jangan takut ya teman-teman nanti kita pandu dari sini oke seperti itu nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolet bahannya dari Dural seri 7 pembuatan full CNC dalemannya udah stainless dan juga pernya udah menggunakan permizumi oke mantep sekali ini yang sangat tebal sekali untuk chambernya untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single so triggernya pun udah menggunakan trigger match udah ada safety trigger ya juga oke mantep sekali pernya ini ya teman-teman udah menggunakan permizumi jadi contoh sekali buat berburu big game oke dan juga popornya ini juga udah popor lipat bisa maju dan mundur juga oke mantep sekali real teleskopnya pun juga udah menggunakan real teleskop Pikatini semuanya ini ya teman-teman atas bawah paketnya real teleskop Pikatini ya oke mantep sekali jadi seperti itu ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap predator mahameru ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman yang selanjutnya ini dia unit senapan angin bocap predator sultan ya teman-teman yang larasnya udah menggunakan laras polimek mantep sekali ya teman-teman nah ini ready warna hitam merah pun juga ada biru pun juga ready pokoknya siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman mantep sekali nah untuk erganya dari predator sultan ini kalau pengen beli unitnya aja ini cukup 5 juta 100 ribu rupiah saja kalian udah dapat bonus tas kalau mau beli paket full set ini cukup 5 juta 800 ribu rupiah saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman nah ini dia predator sultan bedanya dengan mahameru dari segi larasnya ini udah pakai laras polimek kalau yang satu menggunakan laras simpol memang lebih bagus polimek ini ya teman-teman jari-jari bisa 70-80 meter tapi dari segi chamber memang menang mahameru ya teman-teman lebih tebal chambernya yang pakai predator mahameru nah itu tadi perbedaannya udah saya jelasin dari awal tadi ya teman-teman pokoknya kalian pastinya udah mengerti jadi kalau ada yang nanya predator mahameru sama predator sultan bedanya dari segi apa nah kalian nontonnya belum sampai habis jadi nonton video ini jangan di skip-skip ya teman-teman biar paham tentang penjelasan spek dari predator mahameru dan juga predator sultan seperti itu oke mantap sekali nah ini larasnya ya teman-teman dari predator sultan ini dia menggunakan laras polimek panjang laras kurang lebih ini 60 cm jari ideal bisa 70-80 meter tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green jadi kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan dikontak ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman untuk bahan larasnya dari band baja pakai udah 13 alur 12 kaliber 4,5 mm oke mantap sekali masih mempake kaliber 4,5 mm tenas aja kalau ada buruan bikin buruan besar kenakan area fatal area kepala area ini pasti akan tumbang juga ya teman-teman apalagi ini pernya udah pakai permiu jadi sangat cocok sekali buat bikin ya teman-teman mantap sekali nah ini bahan larasnya dari band baja pakai UD 13 alur 12 untuk perawatan larasnya kayak tadi ya teman-teman habis menembak biasanya ada sisa-sisa kotoran peluru di dalam ya teman-teman nah itu cukup membersihkannya diisi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sewek belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar bersih alurnya akurasinya bisa membaik kembali nah untuk perawatan kedua kalian bisa isi ya teman-teman pelurunya yang cocok saja ya teman-teman kalau cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan dikontak ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau kalian ganti kok nggak cocok jangan dipaksakan nanti alur kalian bisa tidak bisa dipakai kembali kalau cocok nggak apa-apa dipakai ya teman-teman kalau nggak cocok jangan dipaksakan seperti itu ya teman-teman mantap sekali tenas saja ini juga ada garansi akurasi 2 minggu ya teman-teman garansi akurasi meliputi kalau terjadi ngaca itu sampai 2 minggu kalau udah sampai di tangan kalian nah itu udah kita hitung garansi akurasi 2 minggu ya mantap sekali depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdem ya teman-teman kalian dapat bonus perdem nanti kita juga di setelkan perdemnya dari sini nah untuk pelindung larasnya ini juga udah ada serobongnya pakai serobong D20 banyak dan juga jadi aman yang luar larasnya tidak terkena air ya teman-teman yang penting teperatannya yang dalam larasnya seperti itu ya mantep banget nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap tabung 500cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling iris juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman tabungnya ini dari bandural pakai Ode 60mm ini tabungnya import dari Taiwan ya teman-teman mantep sekali nah untuk kapasitas aman angin diisi di amannya saja biar resili ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman nah itu di amannya saja 2700-2800 PSI ya dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 ya teman-teman disisakan itu amannya ada di 1500 PSI nah kalau kalian habiskan sampai 0 nanti isinya agak lumayan berat dan juga kadang juga anginnya keluar dari laras biasanya solusinya ini yang ditarik seat levernya kayak mau menembak dikembalikan dan mengisinya agak lebih cepat ya teman-teman biar tidak banyak angin yang keluar dari laras biar valve-nya terisi bisa ngembang seperti itu ya teman-teman nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler tinggal dicolokkan saja ke selang pumpannya manometer ada di sebelah kanan ya teman-teman diantara di chambernya maksudnya ya kalau pengisiannya ada di antara sabungan chamber dan juga sabungan tabungnya oke mantap sekali untuk garansi tabungnya juga ada garansi tabung itu sampai 2 bulan ada garansi meliputi kalau terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah kalau hanya sekedar bocor itu hal wajar kami udah antisipasi ya teman-teman bawakan seperpa cadangannya nanti kita pandu dari sini untuk benerinya ya teman-teman seperti itu nah untuk chambernya ya teman-teman ini juga udah menggunakan chamber monoled banyak dari Dural seri 7 pembuatan full CNC dalemannya udah stainless dan juga pernya ini pun juga udah menggunakan permizumi juga mantap sekali ya teman-teman chambernya ini pakai chamber Dural seri 7 pembuatan juga full CNC oke mantap sekali dalemannya ini udah daleman stainless cancel kokan bisa diletakkan di sebelah kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri pun juga bisa oke mantap sekali tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ya teman-teman triggernya udah menggunakan triggermatch juga udah ada safety triggernya juga di triggernya ini oke mantap sekali nah untuk popornya ini juga udah menggunakan popor lipat ya teman-teman setelan powernya ada di dalam popornya kalau pengen agak kenceng powernya ini memang diputernya pakai dry yang min plus ini itu ya teman-teman nah kalau pengen agak kenceng powernya diputer saja ke sebelah kanan kalau mau agak iri diputer saja ke sebelah kiri ini bisa maju dan mundur juga oke mantap sekali seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari Unisona Panangin bocah Predator Sultan ini sekian terima kasih oke ya teman-teman itu dia penjelasan sedikit perbedaan dari Unisona Panangin Predator Mameru sama Predator Sultan ini tinggal tergantung selera kalian yang mana untuk speknya sama-sama bagus semuanya tergantung selera Anda mau Predator Mameru atau Predator Sultan sama-sama bisa buat big game sama-sama juga bisa buat long rank ya teman-teman seperti itu oke terima kasih saja kita kiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya serta juga tampilkan komentar baikmu oke terima kasih untuk pembayaran ya teman-teman bisa jelaskan bisa COD bayar tepat bisa juga transfer langsung lunas pemesanan langsung lewat WA saya ya teman-teman admin 123 saya yang pegang semuanya oke mantap terima kasih seperti itu saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam setelah salam setelah salam setelah salam setelah dari CV Sodor toko Senapanangin terbesar kedua di Indonesia Senapanangin ingat CV Sodor selamat menikmati